Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindotoday. Pemirsa sejumlah embarkasi haji di Indonesia mulai memberangkatkan jemaah haji dari kloter 4. Mayoritas jemaah merupakan JCH Lansia. Suasana haru terlihat saat sanak saudara para jemaah calon haji kloter 3 embarkasi medan yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. 359 jemaah haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara ini diberangkatkan menuju asram haji medan tergabung dalam kloter 3 embarkasi medan. Mereka akan diterbangkan ke Tanah Suci pada Rabu 15 Mei 2024 setelah satu hari berada di asrama haji medan. Pemkap Mandailing Natal dan pengurus haji Kementerian Agama setempat akan mengoptimalkan pelayanan di bidang kesehatan. Karena tahun ini mayoritas jemaah adalah Lansia. Semua cara penting hati yang wabungi, yang sehat sama yang wabungi, yang sehat sama yang wabungi, yang terlaksana, pulang ke Tanah Suci Mekah. Pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat. Sama halnya di Majalengka, Jawa Barat. Para jemaah calon haji mendapatkan perpisahan penuh haru oleh keluarganya. 440 JCH tergabung pada kloter 4 embarkasi Majalengka ini diberangkatkan melalui Bandar Udara Internasional Kertajati. Nantinya, sebanyak 1.192 calon jemaah haji asal Majalengka akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diberingatkan untuk menjaga kondisi fisik karena suhu di Mekah bisa mencapai 43 hingga 50 derajat Celcius. Sementara itu, 450 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 4 embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah. 30 persen dari jumlah jemaah merupakan JCH Lansia. Para jemaah diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Hassanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diprediksi, seluruh JCH dari kloter 4 ini akan tiba di Arab Saudi pada selasa malam nanti. Diketahui hingga saat ini jumlah JCH yang berkasi Makassar yang telah diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.349 orang. Tim Liputan AI News melaporkan.